untuk memulihkan perekonomian. Jadi sekarang mungkin dari pandemi, alhamdulillah ini sudah mulai masuk endemi, jadi mudah-mudahan para UKM ini nanti dapat bangkit, perlahan dan secepat-cepatnya. Dan perlu diketahui juga bahwa Ibu Gubernur itu sangat concern sekali terhadap para pelaku UKM dan para pelaku koperasi. Jadi memang ini menjadi prioritas utama beliau juga agar ekonomi dapat bangkit. Acara ini dibersebahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di rumah cerita tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin tentang ekonomi di Indonesia, itu tidak terlepas dari UMKM atau UKM. Tidak terlepas dari UKM, bahkan dikatakan bahwa UKM itu adalah salah satu tulang punggung perekonomian di negara ini. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita akan membahas tentang UKM nih. Apa sih UKM itu dan apa sih sekarang yang lagi dikerjakan atau event-event terdekatnya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini gitu. Maka, sekarang kita sambut saja tamu kita pada hari ini, Bapak Andrio Himawan, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Saya ingin tahu banyak, karena kan kalau kita ngomong masalah ekonomi itu sensitif sekali ya Pak? Iya, sangat sensitif. Apalagi UKM, sekarang juga UKM sudah mulai naik, sudah mulai bagus di mana-mana gitu. Cuma mungkin apa saja yang berkaitan dengan itu secara detailnya kan teman-teman di sini masih kurang tahu. Jadi di sini kita mau ngobrolin masalah itu gitu Pak. Iya, jadi mungkin seperti ini Mbak Mela dan teman-teman semuanya dapat kamu sampaikan bahwa memang jumlah UKM atau UMKM di jatuh. Timur kan sungguh luar biasa banyak ya. Jadi jumlahnya ada 9,78 juta, Mbak. Di mana memang 93 persennya itu usaha mikro yang kecil, pendapatannya 0 sampai 300 juta ya kan per tahunnya. Jadi memang di kala pandemi kemarin ini salah satu usaha yang memang sangat terdampak. Jadi padahal seperti tadi Mbak Mela sampaikan bahwa UKM adalah tulang punggung dari atopik pun dari perekonomian di jatuh timur. Jadi PDRB jatuh timur itu perlu diketahui saja sebagai data, cuman itu 57,81 persen atau lebih dari separohnya Mbak. Itu ditopang oleh sektor KUKM atau kooperasi dan UKM. Jadi sungguh luar biasa peran dari UKM jatuh timur. Jadi makanya pemerintah tidak akan tinggal diam ketika UKM ini terdampak. Karena UKM adalah para penyumbang devisa terbanyak Mbak. Jadi mereka tanpa sentuhan, tanpa yang lain-lain, kita hanya menampingi fasilitasi mereka akan menopang perekonomian jatuh timur. Bayangkan apabila tidak ada para UKM mungkin akan sangat sulit bagi jatuh timur untuk memulihkan perekonomian. Jadi sekarang mungkin dari pandemi, alhamdulillah ini sudah mulai masuk endemi Mbak ya. Jadi mudah-mudahan para UKM ini nanti dapat bangkit, perlahan dan secepat-cepatnya. Dan perlu diketahui juga bahwa Ibu Gubernur itu sangat concern sekali terhadap para pelaku UKM dan para pelaku kooperasi ini. Jadi memang ini menjadi prioritas utama beliau juga agar ekonomi dapat bangkit. Selain itu penyerapan tenaga kerja ini juga tinggi ya Pak? Oh sangat luar biasa tadi, ada 9,78 juta Mbak. Bayangkan dari 40 juta, sekitar 40 juta penduduk jatuh timur, 9,78 juta ini dari sektor UKM. Jadi memang kalau kita berniaga, berdagang, berusaha itu memang menjadi big pun. Tidak semuanya harus menjadi pegawai seperti saya. Ada pun juga yang menjadi pegawai atau pekerja formal, mereka rata-rata juga punya usaha lain. Jadi bisa saja seperti saya, seperti Mbak, ternyata juga sebenarnya punya usaha juga, punya UKM. Jadi memang itu kita harus punya passion ya, passion untuk. Dan UKM ini harus punya daya juang, harus punya jiwa entrepreneurship. Makanya dalam waktu dekat ini sampai kemarin ini kita melakukan suatu lomba namanya UKM berprestasi 2022 Mbak. Dalam rangka? Ya untuk membuka ruang ya, membuka ruang agar para pelaku UKM ini berkompetisi secara sehat di ruang terbuka agar mereka dapat lebih berinovasi dan kreatifitasnya semakin tinggi. Dan yang paling utama adalah mereka dapat meningkatkan percaya diri Mbak. Percaya diri untuk ekonomi mereka ke depan. Jangan pernah UKM itu putus asa. Kalau mamanya usahanya ini tidak laku, mereka harus berinovasi. Oh seperti ini. Banyak juga para pelaku UKM yang kemarin kita datangi ketika kita visitasi, itu mereka tidak turun tapi semakin naik. Karena mereka pandai melihat pasar. Kami tanamkan ke para teman-teman UKM itu agar istilahnya mereka harus analisa pasar dulu. Karena kalau hanya trial and error, kita harus mencoba-coba itu seperti bakar uang. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi oh ternyata customer saya siapa? Atau anak sekolah, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak. Tentukan dulu. Oh ternyata mereka sukanya ini. Jangan mengikuti ego kita, tapi melihat pasar gitu. Kalau mengikuti ego kita ya makan-makan aja sendiri. Tapi kalau melihat pasar, itu rata-rata yang mereka yang juara. Jangan juga ikut-ikutan ya Pak. Sekarang yang rame ini, ikutan begini ini. Jangan ikut-ikutan, iya. Tetangganya jual bakso kok rame, kita ingin jual bakso. Gak bisa. Jadi memang apa yang menjadi keahlian kita, apa yang diingini pasar, maka di situ kita bisa berjuang. UKM itu kan banyak sekali bidangnya Pak. Bahkan kalau kita sehari-hari itu kayaknya kita gak bisa terlepas dari UKM. Kita makan aja bisa hasil dari UKM kan gitu. Betul, Pak. Berarti yang bisa ikut di UKM berprestasi ini semua UKM, Pak? Semua UKM. Semua UKM. Iya, semua UKM. Jadi kita buka dua kategori, Pak G. Jadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori kuliner. Kuliner. Iya kan? Itu dan yang kedua adalah kategori kria. Apa itu kategori kuliner? Kategori kuliner adalah semua jenis makanan minuman. Itu bisa yang tradisional food atau makanan tradisional sampai dengan makanan modern. Bahannya terserah mereka ya, Pak. Yang penting dalam memprosesnya mereka hijienis. Pengolahannya bagus, ya kan? Memperhatikan lingkungan. Pengemasannya bagus. Dan yang penting kreatifitasnya. Bagaimana mereka bisa melihat pasarnya. Oh, sekarang yang diingini anak-anak seperti ini, ibu-ibu seperti ini. Harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang kemasannya harus lebih hijienis. Karena kan sekarang new normal, ya. Jadi mungkin plastiknya lebih tebal. Terus mungkin ada sertifikasi halalnya di situ. Terus kemudian ada merknya jelas, kadar luarsanya jelas seperti apa, ya kan? Itu harus ditampilkan. Karena kalau enggak, enggak akan menang. Dan pasar sekarang, apalagi kalau mereka mau ekspor. Kalau mau ekspor, itu semua harus diperhatikan. Kalau enggak, kalau kita pangsa ekspor, kita awur-awuran enggak ada itunya, bisa kena penalti. Dan orang ke sana, kalau ada orang luar negeri, enggak akan ampun. Standartnya lebih tinggi. Standartnya lebih tinggi. Dan yang kedua, kita kategori kria. Kria itu bisa handicraft, bisa fashion, baju seperti ini, semuanya, mbak. Jadi produk kria, kita lombakan juga, ya kan? Jadi bahannya apa? Bisa dari logam, mumamnya hiasan, ya kan? Logam, terus batu, kan ada kuningan. Terus dari kain seperti ini, mumamnya mereka bikin mukena. Bikin jilbab apapun lah produk kria, ya kan? Kria bisa fashion, kain, batu alam, bisa apapun yang mereka bisa angkat rotan. Bisa, mbak. Jadi kemarin yang ikut juga ada dari rotan, terus kemudian baju, ya kan? Fashion, terus kemudian ada dari produk-produk hiasan rumah, home decor. Kayak gitu-gitu ikut semua, mbak. Jadi menyenangkan sekali, mbak. Kalau kita melihat produk-produk UKM itu seperti kita melihat barang seni. Yang luar biasa. Kita nggak akan pernah bosan. Jadi ternyata para UKM-UKM atau UMKM di Jawa Timur itu sungguh amat kreatif. Daya juangnya sangat luar biasa. Itu yang kita tanamkan. Kenapa UKM berprestasi? Agar mereka bangkit. Mereka berkompetisi secara sehat, ya kan? Mereka punya percaya diri. Bahwa saya ini mampu, saya ini bisa, dan tolong menjualnya pun kreatif. Nggak hanya offline, tapi online. Gunakan juga sarana yang ada. Sekarang banyak sekali marketplace online yang ada. Kita semuanya secara dinas kita juga menampingi. Dan semua kita kerjasamakan, mbak, dengan para marketplace online. Semuanya lah. Saya nggak mau nyebut satu-satu, tapi banyak. Kalau saya sebut, ya nggak apa-apa. Semuanya sebut. Ada Topet, Bli-Bli, Bukalapak, Gojek, Grab. Semuanya ada Shopee. Kita semuanya kita, ataupun yang lokal-lokal baru tumbuh, kita kerjasamakan. Kita buka dengan tangan terbuka. Ada yang datang ke kantor ini. Kita punya ada platform baru, pak. Silakan. Asal ini ada kepentingan UKM Jawa Timur, kita akan sangat support. Seperti itu, pak. Apalagi zaman sekarang, pak. Kalau kita tidak main di online, juga akan kalah dengan pasar online, ya? Kalah. Sekarang banyak itu yang bangkit. Karena online itu borderless, pak. Iya. Tanpa batas. Iya, betul. Kalau kita jual offline, mungkin kita jual hanya di sekitar tetangga kita. Kita jualan di sekitar kantor kita, lingkungan kita, atau di satu RW, ya, kan? Atau getok tular. Iya. Tapi kalau online, itu udah borderless. Apalagi sekarang logistik, ya? Itu kan semakin murah. Karena mereka semakin kompetitif. Kompetitif, ya, betul. Ada semuanya, pak. Iya. Mulai lewat kantor, pos di cepat. Mau CNT, sahabat CNI, apalagi Ninja Express. Semuanya saya ngapal, ya, kan? Tapi luar biasa. Ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, kan? Harus kita manfaatkan. Jadi, kita mau jualan, ya. Sekarang, contoh di rumah. Seperti istri saya jualan sembarang kalir, mbak. Dia punya kekerjaan formal, tapi karena hobinya itu jualan, mbak. Semuanya jilbab itu, ya, kalau mau juara, teman-teman ini ada rahasia kecil, ya, kan? Pelajari kaum perempuan. Ya, kan? Karena kaum perempuan itu sangat, apa namanya, suka belanja. Ya, ya, kan? Itu jadi istilahnya, apa yang mereka butuhkan? Pelajari. Jilbab itu ada semua kode warna, ada, kan? Di rumah ada juga, ya, kan? Jadi ada merah kebiru-biruan, merah kuning, ada yang emblem, ada yang logo, ada yang apa. Semuanya jadi pelajari. Atau momennya sekarang, itu masker, ah, gitu. Itu, masa cowok pakai, kan? Enggak juga. Tapi perempuan itu pakai semuanya. Dari batu alam, mulai dari rotan, mulai dari apa. Kalau bisa, semua dicantolin, gitu. Saya ngeliat, mbak, karena saya punya satu istri dan tiga anak perempuan, satu anak laki, ya, kan? Banyak perempuannya, ya, Pak. Banyak perempuannya, jadi ternyata, oh, seperti ini, ya, kan? Dan mereka, kaum perempuan itu selektif, loh, Pak. Maunya itu yang sebagus mungkin, tapi sepurah mungkin. Iya. Mereka bisa, ya, istilahnya cari, apa namanya, cari voucher-voucher, gitu, kan? Iya, 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 betul. Gratis ongkir. Saya mau beli yang A ini, mbak. Yang ini aja, ini gratis ongkir. Jatuhnya lebih murah. Wah, mantap. Boleh, saya gitu. Jadi, para pelaku KM juga, ya, kan? Kalau umpah, ma, pingin jualan, tapi, waduh, saya gatek. Jangan pakai alasan itu. Tanya anaknya. Tanya ponakannya, tetangganya, muridnya, atau siapapun, ya, kan? Nggak ada halangan kalau mereka mau maju. Jualan online itu bisa pakai apapun, ya. Jadi, bisa tanya siapa yang tahu, akan mempermudah kita. Jadi, jangan pakai alasan, kan kalau ada salah satu market rate online itu, maksimal 60 tahun, ya, atau 50 tahun. Itu mereka harapannya bisa tanya ke anaknya, tanya ke tetangganya. Jadi, kita sebagai manusia, kan, makhluk sosial. Ya, tanya. Nggak bisa kita hidup sendiri. Jadi, kalau kita jualan, ya, kan? Maksudnya kita, orang tuanya, maksudnya, fokus saja sama produk, ya, kan? Tapi kasih penjualannya, pemasarannya ke putra-putrinya, atau keponakannya. Kasih ke generasi milenialnya, atau zilenial sekarang, ya, generasi zit, gitu, kan? Ya. Itu mereka akan dengan sangat mudah, oh, jualannya lewat sini-sini. Mereka, tuh, ngetiknya itu sangat luar biasa cepatnya, ya, kan? Kita kalah, jadi. Anak muda itu lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Siap, betul. Betul. Itu sangat betul sekali. Dan sekarang, dengan adanya pandemi kemarin dua tahun ini, ya, itu ternyata penggunaan IT, atau gadget dan produk jenisnya itu sangat luar biasa meningkat. Jadi, sebelumnya itu nanti diprediksi akan 10 tahun kemudian, dari 2019 kemarin, ternyata datangnya lebih cepat. Lebih cepat, betul. Iya, lebih cepat. Semua sekarang, kalau mbak lihat yang toko-toko di mall itu, semuanya punya online. Mereka semua jualan lewat online. Kalau mereka nggak mau beradaptasi, jangankan yang UKM. Toko besar kalau nggak mau beradaptasi, selesai. Kemarin itu saya lihat ini, Pak. Ada bumbu masak tradisional, yang saya tahunya itu di pasar. Ternyata waktu saya buka Instagram, saya buka TikTok, saya buka aplikasi-aplikasi sosial media yang lainnya itu, dia sudah main di situ. Sudah. Dia sudah jualan itu. Wah, keren. Padahal kan, kalau itu kan sudah dari dulu ya, otomatis kan yang punya itu sudah sepuh, sudah orang tua, tapi kan masih bisa jalan. Ternyata yang menjalankan adalah anaknya. Dan itu luar biasa sekali akhirnya. Itu anaknya semua. Sekarang, saya nggak nyebut ya, tapi orang Srebe mungkin tahu ya. Burudi. Burudi, oh iya betul. Sambal Burudi mungkin tahu ya. Itu yang jalanin mantunya, Pak. Penjualan dia online-nya. Saya cuma masak aja, Pak. Saya pernah lihat itu di YouTube juga. Ya kan? Iya sama, jadi dia yang jalanin semua, dia sekarang bisa booming-nya kayak gini itu. Karena mantunya punya itu. Jadi ya, kalau punya mantu, punya anak. Diberdayakan sebaik-baik mungkin. Diberdayakan, ya kan? Ada salah satu mamaya, salah satu UKM kita di Gersik, Pak. Ya kan? Dia itu madu mongso. Madu mongso. Ya kan? Tapi dikemas secara bagus. Saya tanyain lho, Pak, kok bisa bagus, Pak? Iya, anak saya. Anaknya pertamanya kerja di Bank Mandiri. Putranya BCA. Keluar semua, bantu dia akhirnya. Karena hasilnya sangat luar biasa. Jadi dia bikin mandu mongso, rasa sirsat, rasa durian. Itu sudah kirim sampai Vietnam, sampai ke mana, Pak? Sampai ke Malaysia juga. Itu makanan tradisional, orang dulu sekali. Ternyata itu diminati pasarnya. Jadi, jangan pernah menyerah, kalau kita mau kreatif. Jadi, ciptakan produk yang out of the box. Kadang-kadang kita merenung itu perlu, Pak. Kita merenung itu perlu, tapi jangan ngelamun. Jadi, kita merenung, apa ya, kita itu perlu berencana. Perlu fokus, tetapkan target, terus lihat pasarnya. Kita nggak perlu jauh-jauh, kalau kita ambil di jam, lihat handphone, kita melihat big datanya seperti apa, oh ini paling disukain orang seperti ini ya, kayak gitu. Itu kita akan tahu. Catat. Karena otak kita punya kemampuan yang terbatas. Catat. Handphone kan bisa buat nyatat. Catat nanti, kalau pas macet atau nunggu apa, itu buka lagi. Jadi, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Dan selalu rajin membaca ikrok, katanya gitu, Pak. Iya. Dan berinovasi selalu ya, Pak. Maksudnya, juga terbuka. Terbuka masukannya orang. Kadang-kadang orang tua itu, kalau dikasih masukan sama anak, oh kamu itu nggak ngerti, yang ngerti itu saya, yang menjalan di bisnis ini saya. Harus terbuka, kalau kita mau usaha, kita mau jadi sukses, menjadi lebih besar, itu harus terbuka selalu. Harus terbuka. Ini seperti ukai berprestasi ini, dapat kami sampaikan, ini kita laksanakan secara senetral-netral. Pesan dari pimpinan tertinggi tempat kami, Bu Kepala juga menyampaikan, udah, jalannya aja sesuai yang mana yang terbaik. Jadi nanti, seperti penjurian, insya Allah di 4 Juli, Pak. 4 Juli nanti, itu yang menjuri juga, yang memang punya kapasitas. Pertama, nanti insya Allah udah konfirmasi Ibu Ketua Dekarana Sejajah Timur, Bu Arumi, Bu Arumi, Nanti siang terdata, nanti insya Allah akan hadir, Arumi Basun. Terus kemudian ada nanti, dari, apa namanya, dari HIPMI, terus kemudian dari, apa, Universitas Sapa, sama satunya dari ABTSI, itu kayak kurator gitu. Memang yang, semuanya adalah, orang-orang yang punya kompeten di bidangnya. Bidangnya, mereka punya tes, bagaimana menilai sebuah produk, cita rasa, kreativitas, dan yang nomor satu, daya juangnya, Mbak. Jiwa entrepreneur, itu harus selalu ada. Sampai, ada salah satu program, Ibu Gubernur, itu kan OPOP namanya. OPOP, Mungkin pernah dengar, Mbak Ewan, pesantren dan produk. Jadi, OPOP itu, selain, pintar ngaji, lulusannya nanti adalah, punya jiwa, ekonomi, entrepreneur. Jadi, nggak hanya, setelah nanti, apa, lulus dari Pondok, mereka bisa ngaji aja, tapi, udah, udah skill up, di jiwa ekonominya, bisa menciptakan, sesuatu produk, bisa memastarkan, sesuatu produk, ini penting, Mbak. Jadi, sekarang pendidikan, fokasi itu penting. Nggak hanya, kita pendidikan, kalau nggak, kita, kan zaman dulu, saya selesai kuliah, saya bingung. Mau ngapain ya, ternyata di kampus itu kan, hanya teori. Kita hanya, harus banyak belajar, kita harus ikut banyak eskulu. Istilahnya, kita harus, banyak ngeluyur, Mbak. Ngeluyur dalam arti, ngeluyur yang positif, ya. Mencari ilmu. Itu, kalau kita nggak, punya ilmunya, kita nggak baca, insya Allah, nggak akan ada. Tetap, kami tekankan, selalu baca. Karena baca itu adalah, jendela dunia, Mbak. Kalau buku dulu, jendela dunia sekarang baca. Karena baca bisa lewat handphone, bisa lewat tab, bisa lewat koran, bisa lewat buku, seperti itu. Harus diseimbangkan ya, Pembelajaran, pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau dari buku, kemudian prakteknya juga, dibelajari harus seimbang. Harus. Kalau nggak gitu, kita tergerus sama zaman, kalah kita. Iya, kayak UKM kita kan, di kantor itu juga ada pendampingan, Mbak ya. Jadi, kita ada workshop, kita ada pelatihan-pelatihan. Kita udah mulai offline, Mbak, di tempat kita ada BTC, Business Development Center, kita ajarin mereka memproduksi suatu produk secara baik, secara hijienis, terus kemudian kemasannya itu yang baik seperti apa, memfoto produknya seperti apa. Kan ada program prioritas juga, namanya dari Bukup dan Pak Bukup, namanya Millennial Job Center. Itu untuk foto produk seperti apa, jualannya seperti apa. Ini adalah untuk menampung generasi-generasi millennial agar mereka punya suatu wadah. Dan memasarkan produk itu semua by data. seperti tadi, analisa pasar dulu, analisa datanya, apa yang dibutuhkan, biar tidak bakar uang. Banyak yang gagal, kayak kemarin kita kalau baca berita-berita di media ya, banyak startup yang sekarang berguguran. Itu karena mungkin mereka setelah dapat itunya, hasilnya, mereka nggak kurang mempertahankan. Jadi belajar itu harus terus-menerus. Kalau kita nggak mau belajar, kita berinovasi, insya Allah, dilewati orang. Dan satu, sukses is by design. Nggak ada sukses itu yang untung tiba-tiba datang. Nggak ada ujuk-ujuk. Nggak ada sukses itu. Sukses itu harus didesain dulu. Oh, saya ingin jadi ini. Yaudah, saya harus sekolah, saya harus belajar, saya harus menyiapkan ini, abis ini. Semuanya disiapkan, baru kita bisa. Karena kalau kita hanya berserah diri, yaudah deh, ini takdir saya kayak gini. Nggak boleh. Itu namanya putus asa. Kita harus selalu berikhtiar. Jadi, teman-teman UKM juga semuanya harus berikhtiar kalau mau berhasil. Dan banyak teman UKM, kalau kita melihat ya, usahanya seperti tadi Mbak sampaikan, jual bumbu, masak di pasar itu, Mbak. Ada yang, padahal pemasannya cuma nggak sampai 100 gram, Mbak. Saya tanya, Mbak, masih muda ya ini? Masih lulus kuliah. Mbak, produksinya berapa ya per bulan? Lumayan, Mbak. Berapa, Mbak? 10 ton. Kain. Wah, juragan banget, Mbak. Iya, Pak. Kebetulan saya punya ibu saya gini-gini, dia terusin, dikemas, dijual, diekspor lagi, Mbak. Iya, dan kita juga kerjasama juga dengan ekspor center, Mbak. Jadi ada ekspor center. Jadi nanti ngajari bagaimana ekspor yang benar. Itu borderless, Mbak. Jadi, banyak umamanya seperti dijual ke yang ke Hongkong atau ke mana. Itu mereka membutuhkan itu, Mbak. karena rempah-rempah Indonesia kan luar biasa, Mbak. Luar biasa, iya. Sangat kaya dan itu sangat enak, Mbak. Jadi masakan udahlah, Mbak, kalau udah tinggal di sini, mau tinggal di negara mana, paling enak di Indonesia, Mbak. Enggak akan. Tiga hari maksimal di sana pasti bawa buku pecel, bawa sambal, dan lain sebagainya. Kering-kering. Iya. Mau umroh, mau haji, sekarang kan musim haji. Pasti saya yakin semuanya bawa bumbu pecel, abon, sambal, dan kawan-kawannya. Kerumpuk. Iya. Iya. Iya, nggak akan. Di sana nggak akan nemu. Emang Indonesia luar biasa, Mbak. Kalau tadi itu UKM berprestasi itu kan berarti masih berjalan. Maksudnya, kalau misalnya ada yang mau daftar masih bisa atau sudah? Sudah. Sekarang udah tahap ketiga, Mbak. Oh, sudah tahap ketiga. Sudah kemarin visitasi lapangan kan. Kemarin tahap ketiganya, sebelumnya kita laksanakan di Pakor Wilm, Mbak. Kita ngecek dokumennya. Tahap tiganya itu apa namanya. Kita visitasi lapangan. Bener nggak ini? Apa namanya? Yang dia, kita ke spot. On the spot ya. Kita on the spot. Lihat bagaimana dia mengemas produknya emang bener bersih nggak? Iya. Iya kan? Ini harus perhatikan juga. Terus kemasannya seperti apa? huaks nggak? Iya kan? Bujuin nggak kalau orang jahat timur nggak? Itu kan masuk dalam kriteria penilian, Mbak. Yang dia sampaikan ketika di Pakor Wilm, ya kan? Itu bener nggak? Kita cek. Nanti terus kita laporkan di tahap keempat nanti, Mbak. Nanti mereka akan paparan dan ada sesi tanya-jawab. Di sana nanti semuanya ditanyakan. Jadi yang pertama mereka harus punya legalitas itu, Mbak. Iya kan? Bagaimana mereka sudah ada mereknya? Belum. Terus sudah ada NIB-nya belum. Noral Induk Berusaha. Ini perlu, Mbak. Karena memang demi menjaga kualitas produk itu sendiri. Dan kita juga harus melindungi konsumen. Tidak hanya melindungi para pelaku UKM, tapi juga konsumennya. Kalau memproduksinya nanti nggak higienis, nggak sehat, kan kasihan masyarakat. Bepom-nya seperti apa, PRT-nya seperti apa. minimal halalnya juga. Kalau halal itu sekarang kan masih ada program pemerintah, Mbak ya. Ada self-declare juga sekarang dari namanya sehati. Sertifikasi halal gratis yang dikerjasamakan dengan kemenak, Mbak, Kementerian Agama. Itu nanti karena di tahun 2024, Insya Allah, itu semua itu harus ada sertifikasi halalnya, Mbak. Jadi semakin dipermudah ya. Di kantor dinas kooperasi pun juga kita mendampingi, Mbak. Untuk yang mengajukan dan memang apa namanya, mereka mempunyai syarat akan diberikan serifikasi halal. Dan nanti bagi para pemenang ini juga, Mbak, ini nanti juga akan selain mereka mendapatkan uang pembinaan, ya kan, mereka juga akan dapat fasilitas pembinaan dari kita, pendampingan, biar mereka skill up. Iya. Ya kan. Umamanya mereka pendapatannya bisa naik. Kita, umamanya, mereka belum punya merek, kita dampingin dapat merek. Umamanya mereka ada foto produk atau seperti apa, kita pasarkan, kita skill up, kita bimbing, Mbak. Jadi tidak hanya pesan bukadis, tidak hanya uang pembinaan yang diberikan, tapi juga pembinaan berupa bagaimana mereka bisa skill up. Itu yang paling penting, Mbak. Jadi, jangan kalau sudah dapat pendapatan 50 juta per bulan, terus berhenti. Jangan. Terus leha-leha. Di leha-leha. Habis habis itu. Iya. Kalau bisa, target itu selalu naik. Tapi yang wajar. Seperti itu. Berkompetisi secara sehat. Berarti penilaiannya kompleks sekali ya, Pak. Saya kira cuma penilaiannya itu rasa makanannya. Kalau gitu, saya mau jadi jurinya. Saya juga mau, Mbak. Makan gratis. Apalagi, banyak ngomong, lidah saya tersertifikasi. Waduh. Kalau tidak, batan saya tidak akan kurus. Gini, Mbak. Berarti, Bapak itu tipenya bukan yang makanan itu enak dan enak banget ya, Pak. Ada yang tidak enak juga ya. Tapi jarang, Mbak. Tidak enak, jarang. Wena dan tina. Berarti kalau gitu nggak jadi tersertifikasi, Pak. Apa itu? Karena nggak ada yang nggak enak ya, kan? Iya. Karena semuanya, semuanya itu menyenangkan orang ya, kan? Kehasinan dibilangin, oh ini enak ya, kan? Oh enak ini. Jadi jurahkan uyah. Ya, gitu. Nggak, pokoknya kita kalau menyenangkan orang, insya Allah kita disenangkan orang. Kalau saya itu makan itu enak, enak banget, enak banget gitu aja. Jadi kalau mau ngasih makanan ke saya itu enak. Jadi siapa yang mau ngasih, nggak apa-apa. Nggak akan nggak enak, Pak. Saya mau makanannya nggak sungkanan juga, nggak sungkanan. Saya takut kurus, Pak. Oh gitu ya? Saya pernah kurus, Pak. Oh, saya belum. Saya belum. Oh, belum. Gitu. Berarti tadi itu sudah periayaan sedemikian rupa, kemudian ada pedampingan. Artinya kalau misalnya itu kan bagi yang menang ya, Pak. Iya. Kalau saya baru bikin usaha nih, saya baru maju. Terus saya itu bisa nggak langsung datang ke Dinas Kooperasi dan UKM ini, kemudian minta pendampingan, atau yang mencari adalah dari pihak dinasnya. Maksudnya yang menseleksi, saya mau memiming ini, itu, atau itu, atau kita bisa langsung datang. Jadi siapapun bisa datang. Siapapun bisa datang, Pak. Dan biasanya para pelaku UKM itu, itu kita tekankan untuk mereka bersosialisasi, Pak. Ya kan? Ada asosiasinya, Pak. Mereka bisa lihat asosiasi itu. Karena kita apa-apa, kita sampaikan ke asosiasi. Dan harus melek media sosial. Instagram kita ada, Pak. Instagram kita selalu memberikan informasi yang update tiap hari. Di skop UKM Jatim. Ya kan? Di searching aja di Instagram, ada di situ. Semua, apa namanya, semua informasi kita ada di sana. Mulai mau kurasi produk. Ya kan? Jadi kita sebulan yang lalu, sampai seminggu yang lalu, kita juga melakukan kurasi produk, Pak. Ya kan? Oleh biaya-biaya yang kompeten. Yang ikut kurasi kita, kan kita data, Pak. Dan kita masukkan ke database juga. Jadi kita, apa sih fungsinya? Jadi selain kita mengkurasi bahwa produk ini seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, tapi kita juga mengupdate perkembangan dari UKM itu sendiri, Pak. Siapa tahu kemarin itu cuma hanya bakso, ya kan? Ternyata sekarang mereka jualan cireng juga, Pak. Atau jualan sebelah, dan lain sebagainya. Jadi kita punya update data. Kalau kita nggak melakukan hal-hal seperti itu, kita nggak hadir ke para asosiasi dan para pelaku UKM, kita pahil, Pak. Produknya apa aja, sekarang luar biasa, Pak. Jadi mereka semakin pandai. Para UKM itu diangkat jempol bener, Pak. Ada yang lulusannya itu nggak main-main loh, Pak. Tapi karena memang jiwa mereka itu adalah jiwa interpreter. Ada yang lulusan di TB, Pak. Mereka mau jualan. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Saya ngomong terikat waktu. Dan ini usaha saya ternyata luar biasa. Jadi memang passionnya seperti itu. Dan mereka kan semakin berpendidikan. Jadi kita kuliah itu apa sih, Pak, fungsinya? Ini saya pribadi mungkin salah ya. Selain menambah ilmu, tapi kan kerangka berpikir, Pak. Betul, iya. Kuliah, tempat sekolah adalah membentuk kerangka kita berpikir seperti apa. Bagaimana kita melihat situasi, bagaimana kita mempelajari sesuatu, dan bagaimana kita bisa menentukan target. Itu adalah ketika kita kuliah. Yaudah, ada yang basicnya, ada yang dari dokter, hukum, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka terjun di dunia nyata, mereka harus belajar apapun. Jadi jangan, ah saya tetap aja jadi seperti ini ya. Nggak bisa. Apa yang ada, diambil. Apa yang menghasilkan, asal itu halal, asal itu kompetitif, diambil. Bersainglah secara sehat. Ya kan? Kalau kita nggak bersaing secara sehat, insya Allah kita akan dapat anu berikutnya ya. Tabur tua itu ada, karma itu ada. Jadi selalu berbaiklah ke batas semesta, maka semesta akan baiknya kita. Seperti itu, Mbak. Dan passion itu juga nggak bisa ditentukan ya, Pak. Kadang ada dokter juga, seperti tadi bilang, ada dokter juga. Mereka passionnya usaha, ya usaha. Usahanya juga nggak main-main. Seperti itu. Ada yang passionnya usaha, tapi gerget, kurang greget, kurang tekat. Itu juga ada. Akhirnya nggak jadi. Makanya harus tekat, itu juga harus dimiliki. Kalau orang mau usaha. Harus dimiliki. Banyak dokter yang juga nggak berpraktek, Mbak. Tapi dia juga punya usaha, ya kan. Kebetulan di situ saya dokter, dia juga passionnya jual-beli juga, Mbak. Nggak apa-apa itu passion. Jual tas, jual sepatu, jual apa-apa. Kalau jalan-jalan dua-duanya kan enak ya, Pak. Enak. Makin banyak income-nya. Iya, makin banyak income-nya. Yang penting itu hobi tersalurkan, Mbak. Kita kadang-kadang kan punya, apa namanya, punya sesuatu yang harus dikeluarkan, Mbak. Kita kan biar nggak jenuh hidup ini kan, aduh, aku ingin seperti ini. Itu jalankan aja. Asal positif, silahkan, Mbak. Kalau kata orang sarangnya, healing, Pak. Healing, ya. Nah, healingnya orang yang sudah passionnya, sudah mentok di situ, itu biasanya melakukan sesuatu yang disukai, itu healingnya mereka. Nggak butuh jalan-jalan ini. Kayak tadi, saya juga punya teman dokter, kemudian punya usaha. Dia itu cara menghilangkan stresnya adalah dengan menjalankan usahanya. Oh, gitu ya? Iya. Dia bikin ini, apa, kerajinan tangan rajin. Gitu, Pak. Dia bikin boneka. Itu healingnya dia. Apa nggak tambah pusing gitu kan? Kalau bikin itu kan harus telaten gitu. Ya, enggak. Ini menyenangkan. Jadi, saya tuh lupa stresnya saya gimana ini. Gimana ya, lewat sini gitu. Karena beda-beda, Pak. Kalau saya healing-healing, Pak. Saya juga, Pak. Oh, healing-healing kemana. Enak. Healing-healing cari makanan. Nggak perlu jauh-jauh, Pak. Ke gedung sana itu loh. Yang tinggi itu suka sekali. Suka sekali. Loh, saya tadi sempat mampir ke Ketan Punel di tetangganya, Pak. Tapi di sini. Iya, ternyata masih tutup. Masih terlalu pagi, Pak. Pagi ini ya. Saya udah healing-healing tadi, Pak. Gitu, seperti itu. Jadi, ini. Healing-healingnya orang kan beda-beda, Pak. Iya. Healing-healing saya ini perut saya yang ke sana. Iya kan kalau perut kenyang, hati senang kan gitu, Pak. Alhamdulillah. Cocok banget. Motonya, Pak. Mirip-mirip aja ya. Ini kayaknya orang yang lihat langsung bisa wah, gidoyan mangan. Ini dikarenya nanti yang vlognya yang lapar banget. Tadi kan ada pendampingan, Pak. Kalau tadi juga disampaikan harus legalitasnya juga harus ini. Berarti pendampingan itu juga termasuk pendampingan terkait legalitasnya usaha ini ya? Iya. Jadi, dalam beberapa waktu kan sudah di waktu itu dari tiga kementerian di Surabaya waktu itu hadir dan dari dinas kooperasi juga apa namanya kerjasama dengan tiga kementerian itu NIB, Pak. Jadi sekarang nomor induk perusaha itu lagi genjar-genjarnya itu diberikan ke para pelaku UKM. Karena dengan memiliki NIB mereka itu ada punya kayak nomor registrasi, Pak. Kalau di KTP namanya KNIK gitu kan. Jadi mereka terdata kalau ada apa-apa ada fasilitasi mereka bisa ikut, Pak. Jadi ada kemarin dari kementerian BUMN dari kementerian apa namanya penaman modal dan kemenkop, Pak. Kementerian Kooperasi UKM itu jadi satu pas itu ketiga menterinya hadir, Pak, di Jawa Timur untuk ada suatu acara NIB gitu. Jadi ada berapa ribu NIB di Surabaya dari seluruh Jawa Timur, Pak. Itu apapun ya ada yang usahanya sudah sukses ternyata mereka belum punya registrasi. Nah, bagaimana kita mendata seperti itu? Ya, kita lakukan NIB nomor induk perusahaan. Jangan takut karena mereka nanti akan terdata. Kalau ada apa-apa kita tinggal panggil aja mereka. Ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk mengumpulkan dan mendata mengupdate apa aja usahanya mereka. Ada salah satu waktu itu di ITS, Pak. Tempatnya waktu itu di gedung ITS itu adalah salah satu pengusaha salat, Mbak. Salat buah itu, Mbak. Omsetnya lumayan, Mbak. Antara 400 juta per bulan. Kantor pusatnya Sidoarjo jualannya di Surabaya. Wah, mantap sekali. Kok luar biasa sekali. Sudah cuma salat ya, Mbak. Cuma salat. Keliatannya cuma salat. Tapi kalau kuantitasnya banyak dan saya tanya marginnya berapa? 40 persen, Mbak. 40 persen itu kalau menghitung ya 4x 460 juta per bulan, Mbak. Jual salat Mbak-Mbak juga berhijab juga. Luar biasa ya. Saya sampai wah, luar biasa. Ternyata kadang-kadang kalau kayak gitu kita bikin berhenti dari pekerjaan formal. Benar. Benar, benar. Ternyata itu enak. Enak sekali. Tapi kan nggak bisa. Kan punya keahlian masing-masing. Jadi itu memang passionnya dia. Ya kita kalau pingin mengikuti ya. Sekarang kan ada ATM, Mbak ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya kita ngeliat aja apa yang sesuai dengan passion kita, Mbak. Oh, ternyata saya tuh suka jualan produk A. Saya suka melakukan hobi A. Jalani fokus, Mbak. Karena kalau nggak dijalani fokus insya Allah bakar duit lagi, Mbak. Kadang-kadang saya tuh pingin juga, Mbak. Saya kan pegawai ya. Seperti ini saya pegawai. Tapi saya juga mikir saya jual apa ya. Kadang-kadang emang pegawai itu kan prinsipnya itu kan safe player, Mbak ya. Nggak kayak teman-teman UKM yang sangat luar biasa ini. Ya kan? Itu kalau pegawai itu mesti nanti hilang. Duitnya nanti hilang. Padahal kalau duit hilang itu adalah anggap aja itu biaya sekolah, Mbak. Iya. Iya kan? Biaya sekolah. Jadi kalau memang nggak jodoh, yaudah. Ganti produk yang lain. Jadi kita banyak mendatangkan juga para motivator, Mbak. Motivator tapi dari para pelaku KM juga, Mbak ya. Para pelaku KM juga. Jadi mereka memang gimana sih suksesnya seperti apa. Karena dari mereka-mereka itu mereka memiliki inspirasi. Inspirator itu perlu, Mbak. Betul. Iya kan? Dan mereka jangan hanya bergerak pada dunianya sendiri. Tirulah keberhasilan orang lain. Dan tirulah juga kegagalan orang lain. Iya. Dengan melihat kegagalan orang lain kita bisa mempelajari oh ternyata kurangnya di sini. Kurangnya di sini. Yang harus diperbaiki ini. Kita harus antisipasi. Kita ada preventif, Mbak. Kita harus ada mitigasi resiko istilahnya. Apa nih resikonya ya? analisis SWOT itu harus ada, Mbak. Kita SWOT ya istilahnya harus kita lihat. Seperti itu. Jadi smart. Kita harus smart. Kita harus spesifik, miserable. Iya kan? Terus achievable. Bisa diraih. Terus yang terakhir itu time bond. Waktunya. Kita harus ada target waktu. Memangnya kita jual takoyaki. Takoyaki itu udah tahu produksinya lama. Iya kan? Ngantri. Tapi kita udah tahu resikonya. Jadi hitung kompornya yang dimanyakin. Iya kan? Kalau bakso kan kita cepat, Mbak. Langsung, iya. Ya gitu. Itu salah satu yang harus dipelajari semuanya. Berarti luar biasa sekali pemerintah ini dalam mendampingi UKM ini ya, Pak. Dari mulai bagaimana legalitasnya, kemudian memberikan motivasi juga. Terus pelatihan juga kan tadi disampaikan pelatihan. Untuk meningkatkan inovasinya bagaimana, kualitas dan kuantitas, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya bagaimana itu terus didampingi. Terus didampingi, Mbak. Semuanya juga boleh gitu loh, Pak. Semuanya terbuka gitu kan. Terbuka, Mbak. Asal mereka masyarakat Jatibur, silakan. Iya kan? Kita juga punya tempat pelatihan online namanya Sijawara itu, Pak. Iya kan? Buka aja di googling ya, Sijawara. Itu akan didampingi pada para pelaku UKM dan kooperasi. Seperti itu. Dan kita juga dampingi juga nggak hanya di sisi produksinya, pemasarannya juga kita dampingi, Mbak. Terus dari sisi kelembagaannya tadi seperti itu. Kita juga ada sisi pembiayaan, Mbak. Permodalannya kita dampingi. Jadi kita fasilitasi agar mereka nanti dengan bank-bank yang memang ditunjuk seperti BNI atau Bank Pemerintah, Bank Jatim, ada KUR, Kreditusaya Rakyat, yang kecil-kecil itu, Mbak. Terus dari Dagulir, seperti itu, Mbak. Jadi semuanya kita perhatikan. Tapi yang paling eksis bagi para UKM itu jangan mikir modal dulu, Mbak. Jangan mikir modal. Yang penting niatnya dulu. Kalau kita mikir modal, hangus, Mbak. Hilang. Salah satu pernah datang ke kantor, Mbak. Dia itu dari modal yang nggak punya apa-apa, ya kan. Dia itu hanya mencontohkan, ya ini kami mencontohkan dan kami menyadur dari beliau yang sangat luar biasa. Beliau tanpa modal. Beliau yatim, Mbak. Jadi beliau pertama itu adalah ngambilin tempat cucian. Kebetulan beliau itu tinggal di tempat yang daerah kos, Mbak. Ya kan? Daerah kos-kosan. Dia kerjasama sama laundry, Mbak. Laundry kiloan itu, Mbak. Iya. Laundry kiloan per kilo berapa? 5 ribu. Terus dia ngambilin tempat kos-kosan 7 ribu. Oh, 7 ribu. 7 ribu. 7 ribu diantarkan, Mbak. Terus dia ngomong ke kiloan itu, bisa nggak saya dapet diskon ini? Saya seminggu target ini. Akhirnya dia sampai berjuta-juta, Mbak, setiap bulan. Dari situ dia beli sendiri mesin cuci, Mbak. Akhirnya dia punya tempat laundry. Apa nggak? Luar biasa itu, Mbak. Dan awalnya tanpa modal satan. Tanpa modal. Dia bilang, saya tuh cuman naik motor butut saya, dia gitu. Saya ambil tuh kos-kosan perempuan, kos-kosan perempuan, dia gitu. Kan males itu. Iya. Saya ambilin, ya kan. Terus kemudian saya punya margin di suhu 1000-2000 per kilo. Kan banyak. Seminggu, ya kan. Seminggu dua kali saya ambil. Saya antarkan kembali. Akhirnya saya bisa beliin mesin cuci. Saya bisa punya pegawai. Akhirnya yang besar. Dia punya tempat les-lesan, Mbak, akhirnya. Dia sekarang punya tempat kopi. Dan sekarang mobilnya Harrier, Rubicon, dan luar biasa, Mbak. Saya sampai kayak dan lagi. Tapi bener. Keren. Keren sekali. Keren banget itu. Dan itu bener tadi itu. Itu nggak tiba-tiba. Pasti ada analisa pasarnya juga. Pasti riset dulu lah. Dia punya bimbel, Mbak. Lihat lingkungannya bagaimana. Dia punya bimbel, dia punya tempat kopi. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Dan jiwanya itu loh. Jiwa entrepreneur-nya dari yang nol, Mbak. Ngambilin. Ngapain? Kalau UKM, dia bilang waktu itu, jangan mikir modal. Tapi mikir, apa ide yang bisa menghasilkan duit. Cuman ngumpulin-ngumpulin gitu. Ternyata sampai sekarang, dia ngomong, saya nggak anu ya. Bukan pamer. Tapi untuk, mobilnya dia Rubicon. Hammer sih, Mbak. Hammer dia juga punya. Itu kan luar biasa sih, Mbak. Dari nggak punya apa-apa. Dari nggak punya apa-apa, Mbak. Dia anak yatim. Keren luar biasa, Mbak. Keren. Mantap. Jadi benar jalan itu selalu terbuka bagi siapapun yang mau berusaha. Iya. Dan itu orangnya di Surabaya, Mbak. Orangnya di Surabaya. Sekarang kan banyak keren. Dan ada orangnya ya, Mbak. Maksudnya bukan bikinan ini beneran. Bukan. Bukan. Orangnya masih hidup, seger buker, masih muda. Orang aja, Mbak. Jadi saya tuh kalau dengar kayak gini tuh rasanya kayak mau benting setir, saya mau usaha apa gitu. Maksudnya sekarang orang itu jangan iri ya sama orang yang uh, sekarang jadi crazy rich. Iya kan. Tapi lihat dulu perjuangannya seperti apa. Kalau kita lihat yang paling nasional sekarang kan Raffi Ahmad, Mbak. Iya. Itu luar biasa kayaknya. Punya apa aja ya kan. Punya sepak bola, punya apa. Tapi dibalik itu usahanya seperti apa. Mikirnya dia apa, seperti apa. dia tuh pasti gak akan dengan mudah, Mbak. Dia kan ngeliatinnya orang, wah mobilnya ganti-ganti. Mau jalan-jalan. Nekahole. Iya. Apapun, Mbak. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri, semuanya endorse. Kan pinter dia. Makan siang di Singapura pulang lagi. Oke. Endorse juga ya. Endorse, dibayarin semua, Mbak. Selalu ngikutin apa namanya. Saya kan suka nonton gitu, Mbak ya. Biar memotivasi diri saya sendiri, Mbak. Ya kan. Oh ternyata orang-orang yang sukses itu gak mudah mencapainya. Coba dia suruh curhat. Gimana penderitaannya dia. Suffernya dia memperlahankan. Ya kan. Pasti luar biasa juga. Kita pasti ngeliatnya, wah ini orang sukses. Ya emang dia takdirnya kaya. Gak bisa. Kalau kita gak berikhtiar, Allah gak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu gak berusaha. Ya kan, Mbak. Seperti itu ya. Ya tetap berusaha. Seperti itu, Mbak. Jadi para UKM-UKM, para pelaku kooperasi, kooperasi adalah kumulan dari para UKM. Mereka melembaga, ya kan. Iya. Kita tanamkan mereka agar melembaga menjadi sebuah kooperasi. Karena kooperasi adalah dari anggota, ngunduk anggota, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau mereka UKM ini berkumpul, asosiasi, bikin kooperasi, ya kan, maka mereka akan secara legalitas semakin kuat. Ya kan. Ada apa-apa, pembinaan juga semakin kuat. Ya kan. Gak hanya satu-satu. Kalau satu itu gampang ditebas, Mbak. Tapi kalau kita jadi satu dalam satu wadah legalitas dalam bentuknya kooperasi, Bung Hatta aja kooperasi Indonesia, ya kan, ya kita harus pegang itu. Yang paling cocok oleh UKM adalah kooperasi bentuknya. Seperti itu. Karena dari anggota untuk anggota. Seperti itu. Itu juga prinsip bersatu kita teguh. Iya. Bercerai kita untuk nunggu karu-karuan, Mbak. Iya. Gampang ditebas orang, ya kan. Karena kalau bareng-bareng itu ada yang saling menguatkan, Mbak. Betul. Saling menguatkan, saling memotivasi, saling menolong, ya kan. Gak saling menjatuhkan, yang penting, ya kan. Yang penting semuanya itu, tapi itu kan orang itu akan berkumpul sendiri, Mbak. Jadi orang-orang yang berusaha dan sebaik-baiknya, orang yang sukses itu akan berkumpul dengan orang sukses, Mbak. Biasanya. Karena mereka punya satu visi, ya kan. Yaitu adalah sukses bersama, berjuang secara sehat, berkompetisi secara fair. Jadi fairness harus ada, Mbak. Gak bisa kita istilahnya iri hati itu. Iri hati itu sama jelasnya menyiksa diri sendiri, Mbak. Doain orang-orang yang sudah sukses itu, Alhamdulillah orang ini semakin sukses, semoga mudah-mudahan semakin sehat. Dan saya bisa juga sesukses mereka. Ya kan. Jadi kita berdoa itu harus positif, Mbak. Jangan, waduh, enak banget ini. Pasti pakai tuyul. Ah, jangan. Gak boleh. Itu adalah. Terus kita ke dukun, datang. Pak, ini Pak. Usaha saya, Pak. Datangin. Ah, selesai udah. Punya tetangga apa? Punya bisnis saya yang tetangganya dijadikan pahit atau diracun. Gak bisa. Ya kita gimana caranya berusaha. Sekarang, Mbak. Sekarang beda ya dunia sekarang. Kita nonton Youtube itu mau apapun ya. Atau kita mau mau googling ya. Ketanya Mbak Google apapun bisa. Cara bikin soto, cara bikin sampen, cara bikin bakso, cara bongkar pintu aja lebih sana. Iya kan? Sekarang gak perlu manggil tukang karena tanya, cara bongkar pintu lemari, gak liatin set, cara bongkar alarm. Udah, bisa, Mbak. Asal kita kreatif aja ngeliat. Semuanya bisa, Mbak. Malah dijelasin kita mau memilih yang mana. Memilih kita cara jualan, cara pemasaran, cara UKM agar bisa menang. Iya kan? Berprestasi seperti apa. Ada semuanya, Mbak. Fasilitas sudah ada. Tinggal kita mau apa enggak untuk maju, mau atau enggak untuk bersaing secara sehat dan jujur. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya mau tanyakan yang kita obrolan terus sekali hari ini. Tapi ternyata waktunya sudah habis. Jadi ya, saya senang sekali, Mbak. Mungkin kapan-kapan main lagi ke rumah cerita kita ngobrol-ngobrol lagi yang banyak. Terakhir, Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan enggak buat teman-teman di rumah semuanya? Teman-teman di rumah semuanya, ada yang enggak di rumah, ada yang mungkin enggak ada di angkringan, ya kan? Lagi di jalan. Ada juga lagi di sekolah, lagi di jalan, atau lagi di manapun ya. Jadi, dan para pelaku UKM ya, atau semuanya lah para teman-teman yang punya jiwa entrepreneurship, yang punya daya juang bersama, jadi, kalau kenali diri kita sendiri. Ya kan? Kita ingin jadi apa? Ya kan? Kita ingin usaha apa? Bakat kita di mana? Kenali diri kita usaha sendiri. Terus, ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Bisa belajar dari manapun, mau baca buku, baca koran, googling, youtube, tiktok, apapun ya, itu, tolong dipelajari semuanya. Kalau kita, nanti kemudian, kalau kita ingin memasarkan, lewat tiktok banyak, lewat youtube banyak, lewat instagram banyak, apapun ya. Terus, kemudian daya juang. Yang penting niat, fokus. Niat, fokus, kreatif, dan tidak mudah putus asa. Itu yang harus ditantamkan pada diri sendiri. Jangan terpaku pada, saya nggak punya uang. Tadi, yang tadi saya sampaikan, cari caranya, bagaimana kita bisa dapat, modal ya. Kita bisa, apa namanya, ada, istilahnya ada juga, yang jual motor, sekarang dia punya, bodi perawatan itu, itu seperti itu. Jadi, apapun ya, dia motor putus dijual, apa namanya, sekarang dia nomor satu, di Shopee katanya. Jadi, memang harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Jadi, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa, dan kemudian, bersainglah secara sehat. Bersainglah secara sehat. Berbaiklah pada semesta. Banyak sodakoh, kalau kita banyak sodakoh, nggak akan nambah miskin. Kita akan nambah barokah, nambah barokah. Benar, kita menyebar kebaikan, maka, semesta akan mendapatkan kebaikan ke kita kembali. Jadi, kursi Allah nggak akan diturma. Jadi, berbaiklah kepada semua orang. Selalu belajar, selalu baca, terus kemudian, kita terahkan hasilnya ke Allah, ya kita yang penting sudah berusaha. Jadilah manusia yang baik. Jangan iri dengki, Mbak. Sudah itu saja. Mungkin, pesan saya, Mbak. Saya juga pesan terhadap diri saya sendiri, Mbak. Jadi, saya mengingatkan diri saya sendiri, dan orang lain, untuk selalu menjadi orang yang baik. Karena kita nggak tahu, kita hidup sampai kapan. Jadilah orang yang berguna, yang bermanfaat bagi sekitar. Itu saja. Dan bahagiakan istrimu di rumah, bagi Bapak-Bapak yang mau ikut, maka, Rizky mau akan terbuka. Hidupmu akan bahagia. Itu nomor satu. Coba, Mbak Selindu, Tam. Yakin saya sama Bapak akan... Semoga suami saya ini dengar. Amin, Yorbal. Amin, Mbak. Iya, udah ikutin saja. Memang perempuan seperti itu, ya kan. Itu sudah... kodratnya seperti itu, ya kan. Tapi tetap saja bahagia, kan. Ya kan. Nanti kita, hidup kita akan... makmur sejahtera. Iya. Melemu. Betul. Melemu. Jadi setelah itu, jadi semoga TV Sembilan juga semakin sukses, Mbak. Amin. Dan semoga rumah cerita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi semuanya, ya. Amin, amin. Bisa menjadi pembuka pikiran dan bermanfaat, ya. Dan kita niatkan aja semuanya ini sebagai ibadah, Mbak. Gitu. Maka hidup kita akan enteng. Iya. Gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Sudah main-main ke rumah cerita hari ini. Ah, dengan senang hati. Bercerita tentang banyak hal, berbagi inspirasi. Jadi membuka. Saya juga jadi mulai berpikir, oke kayaknya saya perlu deh ini untuk bikin suatu usaha nih. Ah, perlu, Mbak. Perlu, Mbak. Iya. Kalau nggak bisa, Mbaknya, nanti suaminya suruh. Saya punya inspirasi seperti ini. Punya ini. Itu nggak ada. Salah, Mbak. Siapa tahu saya ketemu Mbaknya sebulan lagi udah jadi miliarder. Wah, amin. Nggak ada yang nggak mungkin, Mbak. Kalau Allah mengizinkan, Mbak. Nanti kalau sebulan lagi saya sudah jadi miliarder, jangan-jangan pada ngira saya ternak tuyul, Mbak. Wah, nggak apa-apa. Itu kan orang yang iri, Mbak. Itu. Kalau ternaknya sapi kan lumayan, ya kan? Betul. Tapi kalau yang jelat, Hai, Dih. Hai, ya. Terima kasih banyak, Pak, sebelum main ke rumah cerita hari ini. Maturnuan ya, Mbak. Sukses semuanya buat teman-teman di V9. Semoga semakin berjaya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman di rumah semua yang sudah menonton rumah cerita pada hari ini. Sungguh obrolan yang sangat seru sekali dan sangat inspiratif. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari obrolan saya hari ini. Obrolan kita hari ini, ya Pak. Kalau ternyata, di mana ada kemohon, di situ pasti ada jalan. Dan ide itu, kalau saya tangkap dari obrolan kita hari ini, ide itu nggak bisa muncul tiba-tiba. Tapi ide itu adalah proses dari belajar, berpikir, dan mengamati. Mengawati bagaimana lingkungan kita, analisa pasarnya bagaimana. Karena bukan kayak di kartun-kartun yang tiba-tiba ada lampu nyala ting, gitu. Bukan. Tapi ide itu udah melalui proses itu. Kalau kita belajar, kita pasti akan muncul sebuah ide-ide baru, ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk memunculkan usaha yang baru. Betul sekali, Mbak. Jangan lupa untuk selalu, kalau kita sudah mulai berusaha, jangan gampang menyerah, jangan berputus asa, selalu lakukan sesuatu yang menguatkan tekat kita. Cari sesuatu hal yang bisa menguatkan tekat kita selalu. Sehingga kita bisa kuat dalam menjalani usaha, tidak gampang menyerah. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu saksikan rumah cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.